Halo ko friends, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variable ini kita gunakan eliminasi dan substitusi untuk menentukan impunan penyelesaiannya dimana kita ketahui bahwa persamaan pertamanya adalah 4x ditambah 3y dikurang 7 sama dengan 0 maka disini kita pindahkan negatif 7 ke ruas sebelah kanan sehingga persamaan pertamanya menjadi 4x ditambah 3y sama dengan 7 lalu persamaan keduanya kita ketahui adalah 4x dikurang 1 dikurang 3y sama dengan 0 kita pindahkan negatif 1 di ruas sebelah kiri ke ruas sebelah kanan sehingga 4x minus 3y sama dengan 1 dari sini kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua maka kita peroleh 4x ditambah 3y sama dengan 7 dan 4x dikurang 3y sama dengan 1 kita jumlahkan kedua persamaan ini untuk mengeliminasi variable y-nya sehingga 8x sama dengan 8 pada ruas kiri dan kanan kita bagi dengan 8 sehingga kita peroleh nilai x yang sama dengan 1 kemudian kita substitusikan nilai x yang sama dengan 1 ini ke dalam persamaan pertama atau kedua dalam hal ini kakak substitusikan ke dalam persamaan kedua maka 4x dikurang 3y sama dengan 1 4x dikali x adalah 1 dikurang 3y sama dengan 1 maka 4 dikurang 3y sama dengan 1 3y sama dengan 4 dikurang 1 3y sama dengan 3 pada ruas kiri dan kanan kita bagi dengan 3 sehingga kita peroleh nilai y-nya sama dengan 1 sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian pada sistem persamaan linier dua variable ini adalah x-nya sama dengan 1 y-nya juga sama dengan 1 yaitu pada pilihan D sekian sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya